Bab 241 Zhao Ping terpaksa harus mati Meskipun Liu Wenhao memiliki yunteng dan dua penjaga yang menyusul kemudian, tapi itu hanya ada tiga orang Selain itu, kapak yang digunakan oleh Gao Meng dan yang lainnya beratnya 20 kilogram Mereka semua pria tinggi dan gemuk, tampak memiliki kekuatan tanpa batas Dengan setiap pukulan berat, para penjaga terpaksa menghindar dan tidak berani menghadapi langsung Gao Meng memimpin 30 orang, menggunakan jumlah untuk mengimbangi kekurangan kekuatan tempur Dalam sekejap, mereka menjatuhkan tiga penjaga dan menangkap Liu Wenhao dan Yun Cheng Zhe hidup-hidup Berhenti, Zhao Ping berteriak kepada Liu Yi, Liu Wenhao telah menjadi tawanan saya Jika kamu berani bertindak lagi, saya akan membunuhnya Liu Yi juga melihat situasi di sana dan tidak terlalu memperhatikannya Dia hanya mengerjitkan kening dan terus menyerang Dia mengayunkan pedang, menekan pedang panjang di tangan Gao Yu Dan menginjak pedang itu dengan satu langkah panah Dia tiba-tiba menggunakan kekuatan pada ujung jari kakinya Melompat dan menggunakan elastisitas pedang untuk melompati kepala Gao Yu Mengayunkan pedangnya, dia langsung menuju Zhao Ping Pada saat yang sama, dia berteriak marah Zhao Ping, jika Tuan Muda mati, kamu akan mati Sial, kenapa bertemu orang gila? Zhao Ping tidak bisa menahan diri untuk mengutuk, tapi tidak berbalik dan melarikan diri Dia tahu bahwa dengan kecepatannya, tidak ada cara untuk melarikan diri dari ahli super seperti itu Mereka hanya bisa menggunakan panah silam untuk memaksa lawan dan memberi Liu Mengru dan yang lainnya waktu untuk kembali dengan bala bantuan Zhao Ping mengeluarkan Zuge Lianu dan menarik pelatuk tanpa mengarahkan Anak panah ditembakkan olehnya, tapi ditebas oleh pedang Liu Yi, tidak ada yang melukainya Zhao Ping juga mengambil kesempatan untuk mundur 10 meter Dia tidak berani mengabaikan dan mengeluarkan pot tanah liat dari kantong kain di pinggangnya dengan benang kapas di atasnya Kemudian dia mengeluarkan penyegel api Ya, itu adalah pemantik kuno, tapi itu dibuat oleh Zhao Ping sendiri Tidak ada benda seperti itu di dinasti Dawei, dan biasanya digunakan batu api untuk menyalakan Zhao Ping merasa itu merepotkan Selain itu, selama perang, situasi sering berubah dengan cepat Jika kesempatan terbaik untuk bertindak tertunda karena api, bukankah itu membuang-buang waktu? Jadi dia mengutak atiknya dan membuat korek api sederhana Prinsipnya sangat sederhana, yaitu menggulung beberapa benda yang mudah terbakar secara padat Memasukkannya ke dalam tabung bambu, menyalakannya, menutupnya dengan penutup, dan membiarkannya mati secara otomatis Saat menggunakannya, dia hanya perlu membuka tutupnya dan meniup beberapa napas untuk menyalakannya kembali Praktis dan nyaman, namun, itu belum menjadi populer Ini dianggap senjata rahasia, tidak ada hal yang lebih canggih, seperti pemantik, jadi tidak akan mudah bocor untuk sementara waktu Meniup, menyalakan benang kapas Zhao Ping melemparkan pot tanah liat itu dengan keras Ini adalah bom kecil yang dia buat, dengan kekuatan terbatas Tapi isi di dalamnya sangat mematikan Jika bisa meledak, Zhao Ping percaya bahwa meskipun Liu Yi tidak mati, dia akan terluka parah Setidaknya, dia pasti tidak akan memiliki kekuatan untuk mengejar lagi Pada saat ini, Liu Yi hanya 5 meter darinya Melihat benda lain terbang ke arahnya, Liu Yi kembali mengayunkan pedangnya dan menebasnya Klik, pot tanah liat itu dihancurkan olehnya Minyak tanah di dalamnya mengalir ke seluruh tubuhnya Dan ada paku besi dan potongan besi halus yang tercampur di dalamnya Bahkan ada bau busuk Bau itu membuatmu ingin muntah Tapi Liu Yi mengabaikan ini dan terus mengejar Zhao Ping Apakah bom bisa dihancurkan seperti ini? Zhao Ping terdiam sejenak Sepertinya dia masih perlu terus memperbaiki Dia diam-diam menambahkan dalam hatinya, jika dia bisa bertahan Pada saat ini, api di benang kapas terkontaminasi minyak tanah Boom, api menyebar sepanjang minyak tanah seperti ular panjang Seluruh tubuh Liu Yi menjadi orang yang terbakar Tapi dia tidak panik, melainkan jatuh ke tanah dan berguling di tempat Pada saat yang sama, dia membuka kancing pakaiannya Setelah dia berguling 5 meter, hanya pakaiannya yang tertinggal Tapi Liu Yi tidak malu sama sekali Dia memegang pedang, melompat, dan terus mengejar Zhao Ping Karena adanya minyak tanah di belakangnya dan musim sedang kemarau Itu benar-benar terbakar Menghalangi Liu Mengru dan yang lainnya Suamiku, lari cepat Liu Mengru berteriak Gao Yu menyarankan Jenderal, saat ini sudah terlambat untuk menyelamatkannya Bagaimana jika kita pergi dan membunuh Liu Wenhao? Membunuh saya Liu Wenhao menjadi semangat dan berteriak Saya akan meminjamkan kamu beberapa keberanian Apakah kamu berani membunuh saya? Untuk memberitahumu yang sebenarnya Liu Yi adalah kekuatan tempur terkuat di keluarga Liu kami Dia bisa membunuh pimpinan musuh di antara ribuan pasukan Begitu saya mati, Zhao Ping tidak akan pernah selamat Saya sarankan kamu melepaskan saya secepat mungkin Dengan cara ini, jika saya senang Mungkin saya akan membiarkan Liu Yi pergi dan terus mengejar Zhao Ping Klik Sebelum dia selesai berbicara Gao Meng mengayunkan kapaknya dan menghantam betis Liu Wenhao Tulang kakinya patah pada suara itu Tulang putih menembus kulit Dan Liu Wenhao sangat kesakitan sehingga berkeringat di dahinya Memegang kakinya dan berteriak keras Kamu tidak berani membunuhku Gao Meng berkata dingin Saya memerintahkan kamu sekarang untuk membuat orang itu berhenti Jika tidak, saya akan memotong kepalamu sekarang Potong jika kamu mau Itu adalah Liu Yi yang menjawab Bagaimanapun, tidak ada dari kami yang bisa melarikan diri hari ini Hanya dengan menangkap Zhao Ping kami memiliki kesempatan untuk bertahan hidup Apakah saya semudah itu untuk ditangkap? Zhao Ping mengeluarkan benda lain dari dadanya dan melemparkannya ke Liu Yi Liu Yi mengayunkan pedangnya untuk menebas Tapi memikirkan pot tanah liat sebelumnya Dia ragu Jika itu akan membakar dirinya lagi Apakah dia akan mengejar Zhao Ping telanjang bulat? Meskipun dia hanya seorang pengawal dan tidak punya martabat Tapi, dia benar-benar tidak bisa berlari telanjang bulat di depan begitu banyak orang Saat dia ragu-ragu, benda itu menyerbu ke hadapannya Asap masuk ke hidungnya, beracun Liu Yi bereaksi seketika, menahan nafas dengan terburu-buru Dan menamparkan benda bulat itu Kemudian mengejar Zhao Ping lagi Ini, sepertinya tidak berhasil Terakhir kali Liu Mengru menangkap si Edu Yan dan yang lainnya dengan bom asap beracun Jadi Zhao Ping membuat beberapa lagi Tapi efeknya tidak baik Zhao Ping juga agak bingung Panah silang meleset, dan anak panah di kantong Anak panah sudah ditembakkan olehnya seluruhnya Bom tidak memiliki efek apa-apa Lagi pula, lawan bisa memecahkan bom Tapi tidak bisa meledak sama sekali Selain itu, pihak lain tidak akan memberi dia kesempatan untuk menyalakan bom lagi Akan bagus jika memiliki senjata Zhao Ping menghela nafas lagi Tapi saat dia harus berlari, dia tetap harus berlari Jika tertangkap oleh ahli seperti itu Setengah nyawanya akan hilang Jika kamu berani melukai kakak Ping, apakah kamu sudah bertanya kepada kakekmu? Pada saat kritis ini, Li Hu bergegas Orang-orang di sana mengambil alih para tawanan dan pergi mengepung Liu Jia Meminta Li Hu datang membantu Zhao Ping Boom! Dua pedang bertabrakan Wosh! Tangdao di tangan Li Hu terbang Gagang pedang berbentuk mulut harimau hampir retak dan lengannya mati rasa dari pukulan itu Betapa kuatnya, Li Hu kagum Dia ingin menyerang lagi, tapi menemukan bahwa pedang Liu Yi sudah menyerangnya Li Hu hanya bisa menghindar ke samping Tidak disangka, Liu Yi hanya membuat gerakan palsu Dia memanfaatkan kesempatan Li Hu untuk menghindar dan terus mengejar Zhao Ping Tidak baik, ini adalah yang terbaik dari para ahli Li Hu tahu dia kalah, jadi dia hanya bisa melindungi Zhao Ping dengan seluruh hidupnya Dia bergegas maju, melemparkan dirinya, dan memeluk kaki Liu Yi Kemudian dia berteriak kepada Zhao Ping, kakak Ping, saya memeluk kakinya, kamu lari Bergegas di antara orang-orang kita dan biarkan mereka menggunakan panah silang Boom! Liu Yi memukul punggung Li Hu Li Hu tiba-tiba kehilangan suaranya Kamu berani membunuh saudaraku Mata Zhao Ping hampir meledak, dan dia juga sangat cemas Dia hanya bisa mengatakan beberapa kata-kata tidak jelas Sebenarnya, menghadapi seorang ahli seperti itu sekarang, dia tidak punya jalan keluar Jika Ying Yi ada di sini, akan lebih baik Pada saat ini, Zhao Ping mulai merindukan Ying Yi, sang ahli yang bisa menyiksa Li Hu sepenuhnya Dia belum mati, dia hanya pingsan oleh saya Liu Yi tersenyum dingin Zhao Ping, jika kamu tidak ingin dia mati, datanglah dan serahkan dirimu Lalu kita bisa bertukar tawanan Saya akan membiarkan kamu pergi Kamu harus memerintahkan orang-orangmu untuk membebaskan tuan muda saya Dan saya, Yun Cheng Zhe, tawanan itu, berteriak dengan tidak sabar Jangan lupakan saya, saya datang ke sini dengan tuan Liu juga Liu Yi tidak memperhatikannya, tapi mengangkat pedang di tangannya dan menekannya ke punggung Li Hu Lalu dia menatap Zhao Ping dan berkata Zhao Ping, saya hanya memberimu tiga napas untuk memikirkannya Setelah tiga napas, jika kamu belum memberikan jawaban, dia akan mati Kamu, gila, ini benar-benar gila Zhao Ping tidak bisa memikirkan cara dan hanya bisa memilih mengikuti saran pihak lain Bagaimanapun, Li Hu adalah saudaranya, bagaimana Zhao Ping bisa hanya melihatnya mati begitu saja di depan mata sendiri Baiklah, saya setuju Sebelum mengambil satu napas, Zhao Ping berbicara Tapi bagaimana kamu bisa memastikan bahwa saya bisa mempercayai kata-katamu Bagaimana jika kamu menangkap saya, melarikan diri dengan Liu Wenhao, dan tidak membebaskan saya Bukankah saya akan mati dengan tidak adil? Kamu tidak punya pilihan Liu Yi berkata dengan dingin, jika tuan muda mati, kamu mati Jika tuan muda hidup, kamu mungkin hidup Mengenai apakah akan membunuhmu pada akhirnya, itu tergantung pada keputusan tuan muda Tapi setidaknya kamu bisa menyelamatkan orang-orang di sini Jika tidak, saya akan membunuh mereka semua dan tidak meninggalkan siapapun Cukup kejam, Zhao Ping menarik napas panjang dan perlahan berjalan menuju Liu Yi Sudut mulut Liu Yi melengkung menjadi senyuman Batu yang tergantung di hatinya akhirnya terlepas, dan dia berhasil menyelamatkan tuan muda Liu Mengrudan yang lainnya juga berhasil melewati zona api Melihat pemandangan ini, mereka sangat cemas, tetapi juga tidak berdaya Semua orang tahu bahwa tuan Zhao Ping sangat menghargai hidupnya Baik itu hidupnya sendiri atau orang lain, tuan tidak ingin bekerja keras untuk melindunginya Sementara merasa terharu, mereka juga penuh dengan kekhawatiran Liu Mengrud menggenggam senjata perak terang di tangannya dan berkata dengan dingin Jika kamu berani membunuh suamiku, bahkan jika kamu lari sampai ke ujung dunia Saya akan membuat seluruh keluarga Liu dikubur bersamamu, membunuh tanpa ampun Saya bersumpah dengan nama Jenderal Elang Terbang Jika saya gagal melakukannya, saya akan bunuh diri di depan makam suamiku untuk meminta maaf Semua orang juga bersumpah bahwa siapapun yang membunuh tuan mereka akan membuat seluruh keluarganya hancur Apa yang kamu lakukan? Namun, pada saat ini, sebuah suara pelan terdengar, bukankah hidup normal itu baik? Kamu harus dipukuli sampai mati Tidak masalah jika kamu dipukuli sampai mati Tapi kenapa kamu harus menggambu saya saat tidur? Kalian semua pantas mati Mengikuti suara itu, seseorang melayang dari belakang Itu adalah Ying Yi yang dirindukan oleh Zhao Ping Bab 241 selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!